Baik, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana kita menerapkan 5S yang sudah dijelaskan di awal video tadi. Yang pertama, kita harus senyum ketika ketemu dengan klien kita atau calon klien kita atau pasien yang sedang kita rawat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube Pediscare dan kali ini berjumpa dengan saya, saya Nurse Dewi Intan Pakuwita AR sebagai staff di manajemen Pediscare Giver. Jadi ada sedikit berbeda ya dari Youtube kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang budaya kerja di home care Pediscare Giver. Check it out! Baik, budaya kerja perawat dan asper di Pediscare Giver telah mengadop satu, suatu konsep yang telah lama booming dan diaplikasikan dalam layanan jasa home care keperawatan untuk memaksimalkan pemberian asuhan keperawatan secara prima. Nah, apa saja yang dimaksud dengan 5S dan 5R itu? Yuk, kita bahas kali ini satu persatu di video di Youtube Pediscare kali ini. Nah, 5S ini sudah pasti tidak asing lagi ya di telinga para teman-teman sekalian dan sudah sering juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan BHSP kepada calon klien kita. Kemudian, di sini saya akan bahas satu persatu tentang 5S itu apa saja. Oke, yang pertama, S yang pertama adalah senyum atau smiling. Nah, di sini senyum yang tulus terpancar dari wajah saat berbicara dengan orang lain atau klien kita. Jadi, bisa menimbulkan perasaan yang hangat. Nanti kita contohkan di video berikutnya. Baik, untuk S yang kedua yaitu salam atau regard. Nah, salam yang kita ucapkan itu berasal dari ketulusan yang mampu mencairkan suasana. Nah, jadi di dalam menyampaikan salam kita mampu mencairkan suasana agar tidak terlalu kaku ketika bertemu dengan klien kita. Apalagi klien yang baru kita temui atau biasa kalau pasien itu kita sebut sebagai OB gitu ya. Terus, kemudian di dalam umat muslim salam itu dianjurkan karena di dalamnya mengandung suatu doa bagi orang yang kita temui. Kemudian, S yang ketiga yaitu sapaan atau greeting. Jadi, sapaan yang ramah yang kita ucapkan kepada orang lain akan membuat suasana menjadi akrab dan hangat. Jadi, tidak ada terlalu kaku, terlalu tegang, dan lain sebagainya. Jadi, dengan sapaan kita mampu mencairkan suasana. Kemudian, S yang keempat yaitu santun atau respectful. Nah, dalam sopan santun ini kita ketika bertemu harus berbicara dan berinteraksi dengan orang lain dengan sopan ketika duduk maupun lewat di depan orang lain atau yang lebih tua. Jadi, kita di sana diharapkan bisa atau mampu menghormati orang yang kita temui, apalagi orang yang kita ketemui adalah lebih tua dari kita. Seperti itu. Kemudian, S yang kelima yaitu santun atau manner. Nah, sifat santun ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang istimewa tentunya ya, yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan santun. Apalagi di dalam pasien, kita mengelola pasien kita, pasien kita itu adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita harus mendahulukan pasien kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Karena di dalam kita bekerja, apalagi itu adalah pasien, itu adalah tanggung jawab utama kita. Jadi, seperti itu untuk 5S. Baik, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana kita menerapkan 5S yang sudah dijelaskan di awal video tadi. Yang pertama, kita harus senyum ketika ketemu dengan klien kita atau calon klien kita atau pasien yang sedang kita rawat. Yang pertama adalah senyum, kemudian salam, kemudian kita sapa, dan yang terakhir adalah sopan dan santun. Baik, saya mulai dari senyum. Yang pertama, kita harus senyum. Senyum yang tulus ya. Jadi, kita harus memberikan senyum yang simetris. Jangan ada kesedihan di balik senyuman. Seperti itu. Jadi, harus senyum yang tulus. Setelah itu, baru kita mengucapkan salam. Kita contohkan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Atau kita langsung menanyakan kabarnya. Dengan menanyakan kabar, itu adalah termasuk di dalam sapaan. Seperti itu. Jadi, kita mulai lagi dari senyum. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, perkenalkan Bapak, saya Nurse Intan. Saya adalah perawat dari Pedis Caregiver yang akan melakukan perawatan kepada Oma dan Opa dalam jangka beberapa waktu yang akan datang. Misalkan seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang S ketiga adalah sopan. Sopan itu ya, dalam kita berbicara, kita harus memberikan waktu kepada lawan bicara kita ketika lawan bicara kita berbicara. Jadi, kita harus menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah santun. Santun itu kita harus mementingkan kepentingan klien kita daripada kepentingan diri sendiri terlebih dahulu. Seperti itu. Dalam hal perawatan misalnya, ketika kita dalam bertugas dan di dalam tugas itu kita ada panggilan atau keperluan yang lain di luar pelayanan kita misalkan. Nah, itu kita bisa kesampingkan terlebih dahulu dengan mengkomunikasikannya dengan pasien kita tentunya. Seperti itu. Atau kita boleh izin kalau memang kita sudah dapat izin dari keluarga pasien dan pasien dan bisa meninggalkan pasien, ya silahkan. Nah, itu yang dinamakan dengan santun. Jadi, jangan sampai kita meninggalkan pasien ketika saat bertugas demi kepentingan kita sendiri. Seperti itu. Mungkin contohnya seperti itu ya, kalau di dalam 5S nanti akan kita bahas lagi tentang 5R. Apa itu 5R? Kita lihat di next video. Baik, kita kali ini akan membahas tentang lanjutan dari 5S yaitu 5R. Nah, selain 5S, budaya kerja di lingkungan layanan perawatan pedis caregiver, disini juga menerapkan yang namanya 5R. Nah, sering kita melihat dan mendengar bahkan mengalami kejadian yang mengakibatkan celaka di sekitar kehidupan kita. Misalnya, kejadian saat melakukan home care, ada pasien kita terpleset, misalkan. Kemudian tersandung, tersengat listrik, atau kejadian yang lebih serius lagi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kelihatannya hanya sepele ya, teman-teman sekalian. Akan tetapi akan menjadi serius apabila menjadi perhatian bagi kita semua. Mengapa kejadian tersebut sepele? Karena kita semua tidak peduli, tidak menganggap penting, atau tidak mencatat kejadian tersebut. Apalagi menganalisanya. Nah, seharusnya semua kejadian itu dapat dicegah dengan cara 5R. Mari kita bahas lebih lanjut lagi terkait 5R. Apakah itu 5R? Nah, 5R itu adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara insentif. Nah, yang berasal dari Jepang dan digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban efisien dan disiplin di lokasi kerja. Sekaligus meningkatkan kinerja kita dalam bekerja secara menyeluruh. Seperti itu. Nah, 5R itu merupakan singkatan dari ringkas, resi, dan rapi, berserta rawat, dan rajin. Kita bahas satu-satu. Oke? Baik, kita bahas untuk 5R yang pertama. R yang pertama yaitu ringkas. Nah, prinsip dari ringkas yaitu memilah semua barang yang ada di tempat kerja kita menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori yang diperlukan. Kemudian kategori yang kedua adalah tidak diperlukan. Dan kategori yang ketiga adalah ragu-ragu. Nah, dalam layanan home care, kita perlu berkolaborasi dengan keluarga klien untuk memilih dan memilah barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi di area lingkungan klien, khususnya di kamar pasien. Sehingga dapat menciptakan tempat kerja yang lebih luas dan nyaman untuk klien beserta perawat yang memberikan pelayanan. Untuk R yang kedua yaitu rapi. Nah, kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat membutuhkannya. Nah, contohnya saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah misalkan, kita memerlukan alat tensimeter. Nah, alat tersebut apabila kita sudah menggunakannya, kita harus mengembalikan ke tempat semula. Agar supaya ketika kita membutuhkan alat tersebut kembali, kita sudah tahu di mana tempatnya. Dan kita juga sudah dapat langsung menemukannya, jadi waktu untuk pemeriksaannya juga efisien ya. Jadi, tidak ketika kita sudah meletakkan pada tempatnya, mengembalikan juga pada tempatnya, ketika diputuhkan kembali, kita akan cepat mendapatkannya. Jadi, tidak bingung lagi ketika mau tensisi pasien, tapi ternyata lupa kita naruh alatnya di mana. Seperti itu. Nah, untuk yang R ketiga adalah resik. Nah, resik ini membersihkan tempat atau lingkungan kerja, jadi kebersihan harus dilaksanakan setiap hari. Selain itu, resik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya INOS atau infeksi nasokomial yang disebabkan oleh perawatan di dalam pelayanan home care kita. Oke, untuk R yang keempat yaitu rawat. Rawat ini yaitu memelihara area kerja yang bersih dan rapi dengan mengikuti disiplin 3R yang telah dilaksanakan sebelumnya, 3R yang sebelumnya. Jadi, contohnya menjaga agar alat kerja kita selalu siap pakai dan menjaga mutu hasil kerja kita. Jadi, semua alat-alat yang ada di rumah pasien, alat-alat kesehatan yang kita gunakan setiap harinya dalam memberikan pelayanan perawatan di rumah, itu harus kita jaga, jangan sampai kita hanya memakainya. Tapi, ketika rusak kita juga tidak dapat bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, untuk yang 5R terakhir atau 5R yang kelima, yaitu melakukan tugas atau pekerjaan dengan benar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi, perawat kita atau perawat-perawat home care kami di Pedis Caregiver telah memiliki SOP tersendiri dalam setiap proses perawatannya. Seperti itu, jadi jangan sampai melupakan SOP yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, itu dia untuk 5R yang harus kita terapkan ketika melakukan perawatan di rumah kepada pasien kita. Mengapa 5S dan 5R itu penting diimplementasikan? Tujuannya adalah, yang pertama, meningkatkan mutu dan keselamatan dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas staff atau pegawai. Dan yang ketiga, menghilangkan kesalahan atau error dalam pelayanan keperawatan di rumah. Dan yang terakhir, menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman tentunya. Aman dan nyaman bagi keluarga, bagi pasien, dan bagi perawat tentunya. Baik, itu dia pembahasan tentang 5S dan 5R yang sudah kita jelaskan di dalam video kali ini. Jadi, jangan lupa untuk teman-teman sekalian, tonton terus video-video menarik dan edukasi dari channel Youtube PediScare. Sehingga memberikan semangat bagi kita, bagi kami yang membuat video. Jadi, kita semakin semangat untuk memberikan edukasi yang lebih wow tentunya untuk video-video berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasien kita tentunya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya, Nurse Dwi Intan Pakuita AR dari Manajemen PediScare Giver mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dari PediScare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Bye!